Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel hobi marmut Pada video kali ini hobi marmut akan berbagi informasi Bagaimana caranya kita menjinakkan marmut Selengkapnya sebagai berikut Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bahwa marmut merupakan hewan yang mempunyai sifat penakut Dimana di alam liarnya Marmut yang bertubuh kecil ini sering menjadi bahan incaran Oleh hewan-hewan predator Selain sifat penakut Marmut juga gampang kagetan Nah hal tersebut membuat marmut tidak mudah untuk kita jinakan Untuk itu diperlukan trik khusus Supaya marmut yang kita pelihara Menjadi lebih jinak Atau setidaknya tidak begitu liar atau penakut Dari pengalaman kami ada dua trik jitu yang bisa kita coba Trik jitu yang pertama Marmut yang kita pelihara dalam kandang kita lepaskan Jadi kita ganti pemelihara dengan sistem umbaran Dengan sistem umbaran ini akan sangat membantu sekali dalam kita menjinakan marmut Kita lebih bebas Kita lebih leluasa untuk berinteraksi dengan si marmut Sehingga kita dengan si marmut akan lebih akrab Dengan keakraban tersebut Marmut akan lebih nyaman Dan akan timbul kemistri diantara kita dengan si marmut Berbeda halnya jika marmut kita pelihara dalam kandang Akan terasa ada sekat atau pembatas Sehingga tidak terjadi keakrapan Atau kemistri yang bagus antara kita dengan si marmut Dan marmut pun cenderung takut kepada kita Trik jitu yang kedua Kita buat si marmut sedikit kelaparan Dengan menunda jakwal makannya Kemudian kita berikan pakan dengan tangan kita langsung Memang pada awalnya si marmut masih takut Namun dengan kita buat kelaparan Pasti si marmut akan mendekat Dan akan makan pakan yang kita berikan Ulangi trik yang kedua ini Setiap hari setiap kita akan memberikan pakan Setelah bisa kita kondisikan Mulai kita pegang dan elus-elus perlahan-lahan si marmut tersebut Jika masih belum bisa Jangan dipaksakan Kita tunggu dengan sabar Sampai benar-benar bisa kita pegang Lakukan perlahan-lahan Jangan gusah-gusuh Jangan buat marmut kaget Dan berbanyak interaksi dengan si marmut Kuncinya memang harus telaten dan sabar Buat marmut seakrab mungkin dengan kita Sehingga lama-kelamaan marmut tidak takut Dan akan merasa nyaman dengan kita sebagai pemilik atau penghubung Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa untuk 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 menonton! Terima kasih.